Terima kasih telah menonton! Dengan demikian salah satu hal yang sangat penting diterapkan adalah kesesuaian pemilihan telapak ban. Telapak atau tapak ban memiliki empat pola dasar yang berbeda, yaitu rip, lak, rip-lak, dan blok. Secara umum desain telapak ban mengacu ke empat pola telapak tadi dengan menyesuaikan peruntukan fungsi telapaknya. Mari simak penjelasan berikut ini mengenai apa saja pola telapak ban yang digunakan pada truk niaga. 1. Pola rip Telapak ban ini memiliki ciri adanya alur lurus atau alur cacing yang melingkar vertikal sepanjang telapak, dengan dibatasi groove atau coakan sepanjang telapak ban. Alur lateral dibuat dengan rapat di sepanjang telapak. Kontak area telapak lebih luas dibandingkan dengan coakannya. Tapak model ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain punya daya cengkram yang baik, mampu menyebab air di aspal saat melewati genangan air. Karakter ban rip ini juga cenderung stabil, nyaman dan mudah dikendalikan, sehingga saat ini banyak sekali digunakan pada bas antar kota antar provinsi yang mengangkut penumpang atau truk pengangkut logistik yang melewati jalan tol trans jawa atau yang beroperasi di jalan aspal atau jalan cor halus. Ban dengan pola ini bisa dipasang di segala posisi kendaraan. Ban ini tidak berisik saat melintasi jalan aspal karena tidak banyak rongga pada desain pola telapaknya. Hal ini pula yang menjadi alasan banyak bas menggunakan pola telapak ini. Selain memiliki kelebihan, ban ini juga memiliki kekurangan, antara lain tidak tahan terhadap benturan, goresan, dan tusukan. Itulah mengapa aplikasi ban ini disarankan pada jalan aspal halus. 2. Pola LAK Tapak ini bisa langsung dikenali dengan mudah ketika melihat fisiknya. Memiliki bentuk seperti ban traktor, memiliki alur yang tegak lurus yang mengelilingi ban. Area coakan ban ini lebih luas dibandingkan dengan kontak areanya. Ban ini akan bekerja maksimal pada area jalan tanah yang lembek. Tapak LAK biasa digunakan pada kendaraan militer karena kemampuannya menerjang medan berat. Ban LAK ini juga umumnya dipakai pada area pertambangan seperti dump truck, dan area non-jalan raya seperti angkutan kayu atau perkebunan kelapa sawit. Ban ini dipasang pada truk lebih cocok ditempatkan pada roda belakang, untuk kemampuan pendorongan. Ban ini memiliki kekurangan, yaitu berisik ketika dipakai di jalan yang halus dan cepat panas saat kecepatan tinggi. 3. Pola RIP-LAK atau kombinasi Sesuai namanya, karakter ban dengan tapak RIP-LAK merupakan perpaduan antara kedua ban pola RIP dan pola LAK. Kontak area luasnya lebih sedikit dibandingkan dengan coakannya, agar fungsi traksi atau gaya dorong lebih maksimal. Jadi karakter ban ini mengambil kelebihan pola RIP dan LOOP, sehingga punya kemampuan yang moderat baik di jalan aspal maupun kondisi tanah atau offroad, namun dengan karakter dominannya seperti pola LAK namun dengan handling yang lebih baik seperti pola RIP. Ban ini, cocok untuk segala medan jalan dan bisa digunakan pada semua posisi, baik roda depan maupun belakang. Telapak ban ini akan lebih maksimal jika diaplikasikan pada area jalan yang mayoritasnya jalan non-aspal. Kekurangan ban ini adalah sedikit lebih berisik dibandingkan ban pola RIP jika melintasi jalan aspal. 4. Pola Blok Ban ini memiliki model tapak yang terdiri dari blok-blok individu yang berdiri sendiri. Kontak area lebih luas sedikit dibandingkan dengan coakan agar fungsi RIP-nya lebih dominan. Memiliki kontrol traksi dan kemampuan pengereman paling baik, karakternya hampir sama dengan ban RIP-LAK, dengan karakter dominannya seperti pola RIP namun dengan traksi yang lebih baik. Model tapak ban blok lebih cocok untuk digunakan pada posisi gardan tarikan atau roda penggerak. Jadi pada kendaraan Niaga, lebih baik digunakan pada roda belakang, bukan sebagai kemudi di ban depan. Telapak ban ini akan lebih maksimal jika diaplikasikan pada area jalan yang mayoritasnya jalan aspal. Demikian tadi 4 jenis pola telapak ban yang diaplikasikan pada berbagai angkutan truk Niaga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.